Hai T-Ners, back again di T.0 YouTube channel. Nah akhirnya kita hari ini bahas tensis terakhir dalam aktif yaitu ada past, future, perfect, continuous. Jadi totalnya kita sudah belajar 16 tensis di aktif ya belum pasif. Nah bagi yang penasaran bagaimana penjelasan selanjutnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan comment. So without any further ado kita langsung aja menuju ke papan tulis because I have written about that. Nah di sini past, future, perfect, continuous. Wow this is so kompleks right? Ini simpelnya menyatakan kejadian yang akan telah dan masih sedang terjadi di masa lampau. Jadi istilahnya kita kayak menceritakan suatu hal yang akan sedang terjadi tapi di masa lampau dan itu sudah selesai di masa sekarang. Rumusnya tetap masih menggunakan would tapi ada have been dan fruit in. Kenapa? Karena continuous. Jadi kalau continuous kan selalu menggunakan fruit in. Would have been fruit in positifnya berarti negatifnya ada wouldn't have been fruit in. Interrogatifnya would subjek have been fruit in. Nah langsung kita masuk ke contoh yang pertama di sini ada I would have been teaching in titik 0 English course for two years by last Januari. Dalam contoh yang pertama ini menunjukkan fungsi past, future, perfect, continuous itu menyatakan kejadian yang sedang akan terjadi di masa lampau. Jadi aku akan telah sedang mengajar di titik 0 itu selama dua tahun di akhir bulan Januari lalu. Di bulan Januari lalu itu berarti aku mengajar di titik 0 selama dua tahun itu. Terus yang kedua, My sister would have been studying English in Paris for two weeks by the end of this month. Nah kalau contoh yang kedua ini sama menyatakan kejadian tapi lebih ke seberapa lama kejadian itu terjadi di masa lampau. Jadi saudara perempuanku telah sedang belajar bahasa Inggris di Paris itu selama dua minggu di akhir bulan ini. Jadi masih berlangsung terus belajarnya udah dapet dua minggu kayak gitu. Nah yang terakhir di sini pas future perfect continuous bisa juga untuk menyatakan suatu pengadean. Pengadean berarti conditional sentence ya. She would have been living in Bali for a month by March last year if she had finished her thesis. Jadi sebenarnya dia ini akan tinggal di Bali nih selama sebulan kemarin, Maret kemarin. Kalau dia sudah menyelesaikan skripsinya tapi kenyataannya dia belum menyelesaikan skripsinya sampai sekarang dan tidak jadi tinggal di Bali selama satu bulan di bulan Maret itu gitu. Nah untuk time signal nih yang digunain pas perfect continuous itu apa aja? Of course kita pasti menggunakan by ya, by last week, by last year, by last January atau by last March, nah itu bisa. By the end of the year atau by the end of the month, itu juga bisa. Nah jadi itu tadi cara penggunaan tensis past future perfect continuous. So I hope this video will be useful for you. Thank you for watching and see you good bye.